Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran SPDP yaitu memahami tangga nanda. Kita seringkan bernyanyi macam-macam lagu nasional, lagu daerah, atau lagu-lagu apapun yang sering kita dengar di telinga kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa itu tangga nanda, apa saja jenis tangga nanda, dan apa saja jiri-jirinya dan contoh-contohnya. Kita akan belajar bersama. Perhatikan pepek ya. Oke anak-anak, tangga nanda, tangga nanda, tangga nanda, tangga nanda, tangga nanda, tangga nanda itu apa sih bu? Tangga nanda itu adalah urutan nanda yang disusun secara berjenjang. Salah satu jenis bentuknya ada tangga nanda diatonis. Nanti juga ada tangga nanda pentatonis. Kali ini kita akan belajar tentang tangga nanda diatonis. Tangga nanda diatonis itu apa? Jadi, tangga nanda diatonis adalah rangkaian tujuh nanda dalam satu oktav yang memiliki susunan nanda secara teratur. Tangga nanda diatonis itu dibagi menjadi dua bagian anak-anak. Yang pertama ada tangga nanda diatonis mayor dan ada tangga nanda diatonis minor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang tangga nanda diatonis mayor. Apa saja ciri-cirinya, terus kemudian bagaimana intervalnya, dan apa saja contoh lagu-lagu yang merupakan tangga nanda diatonis mayor. Kita belajar bersama. Tangga nanda diatonis mayor sendiri adalah rangkaian tujuh nanda yang susunan nanda-nadanya berjarak satu-satu setengah, satu-satu, satu-satu setengah. Kalian bisa sambil melihat gambar di samping. Nah, ciri-ciri dari tangga nanda diatonis mayor sendiri. Yang pertama adalah bersifat riang, gembira, dan juga bersemangat. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nanda do. Contoh-contoh lagu yang merupakan tangga nanda diatonis mayor adalah lagu ini. Dengarkan pet-pet, anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Judulnya apa? Tahu ya? Itu lagu Garuda Pancasila. Kemudian ada lagi, sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Nah, jadi lagu-lagu yang bersemangat, riang gembira itu adalah contoh lagu bertangga nanda diatonis mayor. Mudah bukan kalian mempelajari apa itu tentang tangga nanda diatonis mayor. Yang penting kalian tahu jaraknya itu satu-satu setengah, satu-satu, satu-satu setengah. Kemudian sifatnya, riang gembira, bersemangat, terus diawali dan diakhiri dengan nanda do. Nah, contoh-contohnya tadi kamu sudah tahu ada Garuda Pancasila, sorak-sorak bergembira. Kemudian masih banyak lagi, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Kalian kan pasti tahu lagu-lagu yang sifatnya bersemangat. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lagi tentang tangga nanda diatonis lainnya, yaitu tangga nanda diatonis minor. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Putika. Silahkan kalian pahami dan bisa kalian praktekkan untuk menyanyikan lagu nasional kesukaan kalian yang bertangga nanda diatonis mayor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.